Intro Alhamdulillahilladzi Hadana lihadha wa ma kunna linah tadia Lawla an hadanallah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladila nabiya ba'dah Pemirsa yang dirahmati Allah Puji dan syukur Mari kita bersama sampaikan Ke harirat Allah SWT Yang senantiasa melimpahkan kelimatan Karunia dan inayahnya kepada kita semua Dan Alhamdulillah Di hari yang bahagia ini Masih dalam keadaan sahum Ramadan Kita bisa melaksanakan Syariat Dan bisa melaksanakan sunnah Rasulullah Dengan berbagai macam amalan Sahum Ramadan Pemirsa yang dirahmati Allah Kutum kali ini Akan saya sampaikan Dengan judul Tiga amalan Yang dahsyat Tapi niatnya cacat Dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda Bahwa nanti Di akhir Atau di akhir jaman Dalam arti kata Di akhirat Ada tiga orang yang menikmati Kenikmatan dari Allah Yang pertama Adalah orang yang mati syahid Kemudian orang itu Dikenalkan dan diberikan Kenikmatan yang luar biasa Di akhirat Kemudian Allah berfirman Fama amil tafika Apa yang menjadikan engkau Bisa menikmati Menikmati kenikmatan di akhirat Orang tersebut Menjawab Kotal tu Aku telah mati syahid Aku telah berjuang Dan dalam perjuangan Membela agamamu Aku mati syahid Maka wajar Dan itu adalah hakku Untuk menikmati Kenikmatan di akhirat Akibat perbuatanku Kemudian Allah berfirman Kamu bohong Dan dulu kamu berjuang Bukanlah karena Allah Kamu dulu berperang Bukanlah untuk li'lai kalimatillah Tapi kamu berjuang Dan kamu perang waktu itu Hanyalah ingin dikatakan Orang yang hebat Dalam bahasa sekarang mungkin Ketika orang berjuang Untuk menegakkan Kalimah Allah Atau berjuang Membela negara Hanya ingin disebut Pahlawan Diberi tanda jasa Jariun itu orang yang Pemberani Artinya Orang yang berjuang Sampai mati syahid Itu betul-betul orang Pemberani Maka setelah itu Allah memerintahkan Kepada malaikat Pasuhiba ala wajhi Suma ulkiya ilanar Maka orang tersebut Diambil Dari tempat Kenikmatan Tadi Kemudian diseret Atas wajahnya Suma ulkiya ilanar Maka orang tersebut Dilemparkan oleh malaikat Kedalam api neraka Kemudian orang yang kedua Yang menikmati Kenikmatan Allah Di akhirat Itu adalah Orang Yang membaca Quran Dan orang yang Mengajarkan Quran Sehingga orang tersebut Juga menikmati Kenikmatan Allah Nanti di akhirat Allah bertanya Kepada orang tersebut Fama Amil tafika Dengan amal apa Sehingga kamu menikmati Kenikmatan di akhirat ini Sementara orang lain Belum menikmati Kenikmatan Yang ada di akhirat Maka orang tersebut Menjawab Ya Allah Aku ini adalah Seorang alimun Aku adalah seorang Pengajar Aku adalah seorang Yang mengajarkan Quran Dan belajar Al-Quran Maka layaklah Orang yang Belajar Dan mengajar Dalam arti Mereka belajar Al-Quran Dan mengajar Al-Quran itu Mendapat Kenikmatan Engkau di akhirat ini Kemudian Allah Berfirman Walakinkadzabda Kamu itu Berdusta Ketika kamu Ingin belajar Maka Kamu Ingin disebut Qariun Ketika Kamu Mengajar Kamu pun Ingin disebut Alimun Orang yang Berilmu Pemirsa Yang berat Allah Bahwa makna Mengajar Dan belajar Dalam Al-Quran Ketika Berhubungan Dengan orang ini Banyak orang Yang merasa Belajar Membaca Quran itu Ingin disebut Qari Bukan karena Allah Atau mengajar Ingin menjadi Orang alim Ingin disebut Kiai Ingin diagung-agungkan Padahal Semua itu Adalah Hal yang Nismir Depan Allah Sehingga Orang tadi pun Dikatakan Bohong oleh Allah Sebab ketika Dia Mengatakan Aku Menikmati Kenikmatanmu Di akhirat Karena aku Adalah orang Yang mengajar Dan belajar Tapi kata Allah Kamu itu Dusta Pemirsa Mata Allah Setelah itu Kemudian Allah Memerintahkan Kepada Melaikat Orang tersebut Nasibnya Sama Dengan orang Yang pertama Orang itu Diseret Dan dikeluarkan Dari nimat Allah Kemudian Dilemparkan Kedalam Api neraka Orang yang ketiga Yang mendapat Kenikmatan Allah Di akhirat Itu adalah Orang yang Adian Artinya Orang-orang Kaya Mereka Menikmati Kenikmatan Allah Sementara Orang-orang Belum Menikmati Kenikmatan Allah Ketika itu Dia ditanya Sama Allah Pertanyaannya Sama Dengan apa Kau bisa Menikmati Kenikmatanku Kemudian Orang itu Menjawab Ya Allah Ya Tuhanku Aku adalah Orang yang Dermawan Aku adalah Orang yang Hebat Sehingga Semua Kekayaanku Habis Untuk Berimpak Bersodakuh Kekayaanku Semuanya Habis Untuk Membangun Sarana Fasilitas Keagamaan Sehingga Wajar Dan Layak Aku Untuk Menikmati Kenikmatan Kemudian Allah Berfirman Bohong Bahwa Kamu dulu Itu Habis Harta Kamu Bukan Karena Allah Bukan Berjuang Untuk Meningkatkan Dan Kalimat Tilah Tapi Kamu dulu Harta Kekayaan Habis Itu Ingin Disebut Dermawan Pemirsa Maka Nasib Orang Yang ketiga Pun Sama Dia Begitu Mendengar Apa yang Sampaikan Oleh Allah Kemudian Allah Rasulullah Tadi Kita Bisa Mengambil Hikmah Ternyata Jangankan Perbuatan Atau Amalan Yang Kecil Amalan Yang Begitu Besar Saja Belum Tentu Memberikan Peluang Bagi Orang Yang Beramal Tersebut Untuk Masuk Sorga Karena Setan Disini Lebih Lijik Dan Lebih Pintar Dia Beriaklas Dia Berjuang Karena Allah Tapi Setan Bakal Menari Di atas Kemenangan Orang Yang Berjuang Artinya Ketika Dia Mencoba Berkorban Demi Liyai Kalimat Tilah Coba Seseorang Berkorban Demi Untuk Meningkatkan Derajat Agama Allah Tapi Setan Bakal Menari Di atas Kemenangan Dalam Kontek Keikhlasan Maka Siapapun Yang Melaksan Amal Perbuatan Yang Soleh Tanpa Kecuali Orang Dari Mana Dan Ilmunya Seberapa Itu Bakal Terus Dikuntit Dan Digoda Oleh Setan Idazil Natul Supaya Amalan Itu Jadi Gugur Dan Cacat Maka Perlu Dipahami Oleh Kita Setiap Kita Berbuat Amal Soleh Harus Hati-hati Karena Bagaimanapun Amal Soleh Tidak Akan Lepas Dari Godaan Dan Tidak 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 Setiap Kita Melangkah Untungnya Kebaikan Keikhlasan Kita Bakal Dijunjung Tinggi Tapi Ingat Ananiah Dan Asabiah Asa'ing Uyah Kidul Bakal Terus Dihembuskan Oleh Setan Sehingga Perilaku Yang Tadinya Betul-betul Ikhlas Itu Bakal Beralih Jadi Sifat Asabiah Dan Ananiah Dalam Diri Seseorang Itu Sebagai Contoh Saja Bahwa Rasulullah S.A.W. Menggambarkan Ternyata Sehebat Apapun Amal Perbuatan Seseorang Apabila Tidak Hati-hati Dan Apabila Niatnya Cacan Maka Amal Itu Bukanlah Menjadi Amalan Solihan Wamutak Kebalan Tapi Amal Itu Justru Jadi Malah Petaka Bagi Dirinya Sehingga Seorang Yang Beramal Habis-habisan Ketika Di Dunia Diseren Oleh Niat Yang Salah Niat Yang Cacat Itu Untuk Masuk Neraka Bukan Masuk Sorgan Memirsa Yang Diri Allah Kita Kembali Pada Persoalan Yang Dihadip Oleh Kita Ingat Dan Hati-hati Ketika Kita Melaksanakan Ibadah Ramadan Yang Kita Laksanakan Pada Hari Ini Hati-hati Sebab Di Ibadah Ramadan Itu Ibadah Yang Luar Biasa Bisa Saja Setan Muncul Dalam Kataran Dan Lingkungan Ibadah Kita Sehingga Ibadah Kita Yang Setiap Hari Dikerjakan Baik Saumnya Tarawehnya Impak Sodakohnya Membaca Kurannya Kuliah Subuhnya Bakal Terjadi Sia-sia Karena Perbuatan Kita Itu Jadi Cacat Akibat Perbuatan Setan Yang Menyelip Dalam Perbuatan Kita Maka Tadkala Seseorang Tidak Sadar Akan Tipu Daya Setan Sehingga Menggugurkan Niat Ibadah Seseorang Maka Celakalah Kita Waktu Habis Dipakai Ibadah Kemudian Waktu Habis Dipakai Untuk Berimpak Dan Bersodakoh Bahkan Waktu Habis Untuk Maka Tadarus Tapi Hasilnya Jadi Nihil Akibat Keikhlasan Hilang Sebab Setan Mampu Menari Dan Berjegedria Dalam Hati Kita Maka Pemirsa Yang Berhormati Allah Hati-hati Tetkala Peribadahan Kita Sudah Mulai Hilang Kontrol Muhasabat Radat Ibadah Kita Mulai Hati Kita Ingin Selalu Dilihat Orang Ingin Selalu Dipuji Orang Ingin Takut Oleh Orang Dalam Melaksanakan Ibadah Berarti Itu Menunjukkan Proyek Setan Itu Berjalan Dengan Mulus Sementara Proyek Kita Itu Baka Digagalkan Oleh Setan Dengan Peniat Niat Seperti Itu Banyak Di kita Amal-amal Yang soleh Bisa digugurkan Oleh Perbuatan Yang tercala Bisa digugurkan Oleh Perbuatan Setan Yang mampu Membelokkan Yang mampu Menodai Setetes Harapan Dan Keikhlasan Yang ada Dalam diri kita Menjadi Noda Dan nokta Yang mampu Menghancurkan Semua Amal Ibadah Sehingga Kita Tidak Boleh Terjadi Dan Kita Tidak Boleh Balik Ke Belakang Seperti Disabdakan Rasulullah Tadi Itu Menunjukkan Hebat Apapun Ibadah Seseorang Sampai Mati Di perang Sampai Habis Hartanya Untuk Berjuang Setiap Hari Pakai Ngaji Setiap Hari Pakai Mengajar Ternyata Karena Keikhlasan Yang hilang Dalam diri Seseorang Menjadikan Dia itu Bukanlah Mendapat Kenikmatan Di akhirat Tapi Justru Dia mendapatkan Langat Di akhirat Dan masuk Neraka Maka Hadis Tadi Cukup Bukti Buat Kita Untuk Selalu Berhati-hati Dalam Melaksanakan Ibadah Untuk Selalu Berhati-hati Dalam Melaksanakan Amal Soleh Sebab Maksiat Itu Tidak Pernah Ada Penggiringan Opini Oleh Setan Karena Orang Bermaksiat Sudah Menjadi Sahabat Setan Tapi Orang Yang Beramal Orang Yang Beribadah Pasti Digiring Dan Dibuat Opini Oleh Setan Supaya Ibadah Seseorang Menjadi Gugur Demikian Yang Disampaikan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberkati Kita Semua Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhirat Hassanah Wa Kina Adha Benar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermakatuh